Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Finally, akhirnya aku baru sempat lagi untuk bikin vlog. Vlog kali ini adalah dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tahun ini di Desa Cikande, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, mengadakan pawai obor. Dan katanya ini adalah untuk pertama kalinya Desa Cikande ikut merayakan pawai obor. Masya Allah, walaupun ini adalah the first time kita merayakan pawai obor di Desa Cikande, tapi acaranya benar-benar meriah sekali. Masyarakat sangat antusias untuk menyambut tahun baru Islam ini. Dan ini juga pertama kalinya aku ajak anak aku untuk ikut pawai obor. Kebetulan salah satu penggerak acaranya adalah mertua aku bersama dengan para ibu-ibu majelis taklim. Masya Allah, ibu-ibu majelis taklim Desa Cikande ini memang luar biasa. Mereka yang berperan penting memberikan energi positif agar acara ini bisa terlaksana dengan baik. Nah ini adalah mertua aku, beliau sedang memberikan arahan, sambutan, dan juga doa agar acara pawai obor ini bisa terlaksana dengan baik. Nah ini juga kita masih siap-siap di halaman musola, Jio juga masih lari-larian bareng sama Om Dafa. Nah kita lihat juga halaman bagian luar musola. Di sana sudah ada anak-anak yang didampingi oleh orang tua yang akan ikut berpartisipasi dalam pawai obor ini. Masya Allah, ini tuh bener-bener rame dan meriah banget. Jio juga sangat antusias dan happy karena bisa ikut berpartisipasi dalam pawai obor ini. Ini kita akan mulai jalan. Dan karena aku bawa Jio, juga omnya, jadi aku nggak jalan kaki seperti yang lain, tapi aku ikut naik mobil. Kita ikut naik mobil kolbak bareng sama Om Paik dan yang lainnya. Di mobil kolbaknya ini sudah ada sound systemnya dan kita itu akan bersolawat sepanjang jalan. Tapi sayang banget karena persiapannya amat-sangat mendadak, jadi sound systemnya itu agak-agak error. Jadi sound systemnya itu mati hidup-mati hidup gitu loh. Tapi nggak apa-apa karena untuk mobil lainnya sound systemnya itu jauh lebih bagus dari mobil yang aku tunggangi ini. Ini kita sudah mulai jalan arak-arakan, Masya Allah, kalian bisa lihat sendiri dari mulai depan ke belakang, semuanya penuh. Nah ini tuh kita jalan sampai lapang tanah merah namanya. Jadi lapang tanah merah ini tempatnya luas. Biasanya kalau misalkan ada acara arak-arakan kayak gini, kita kumpulnya di lapang tanah merah ini. Semuanya berkumpul di sini. Kalian bisa lihat sendiri bener-bener satu lapangan ini tuh penuh banget. Banyak partisipan-partisipan yang mendesain unik kendaraannya. Ada juga Ka'bah dan lainnya. Masya Allah, mereka pada kreatif banget ya. Dari lapang tanah merah ini kita akan arak-arakan keliling desa, kemudian kumpul lagi di sini. Nah untuk yang jalan kaki, arak-arakannya cukup keliling desa Cikande aja. Sedangkan yang menunggangi kendaraan beroda itu kita akan keliling ke kecamatan. Masya Allah, bener-bener selu banget kan? Aku, Jio, dan Om Dava bener-bener seneng banget bisa ikut berpartisipasi dalam acara Pawai Obor ini. Semoga tahun depan desa Cikande bisa merayakan kembali Tahun Baru Islam. Dengan persiapan yang lebih mateng, lebih meriah, dan lebih seru lagi dari tahun ini. Sampai jumpa di Tahun Baru Hijriah Tahun Depan. Nah itu dia tadi keseruan perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah di desa Cikande, kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Semoga tahun depan kita bisa merayakan ini lebih meriah lagi dari tahun ini. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Jangan lupa untuk follow akun Facebook aku yang ini, dan subscribe juga di Youtube channel aku, Krasmala Food Channel. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.